Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta'um muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab nomor 31 Pada bab ketiga puluh satu ini Imam Bukhari itu menuliskan Babu ta'alimir rajuli amatahu wa ahlahu Bab seorang laki-laki mengajarkan budak perempuannya dan keluarganya Ta'um muslimin rahimakumullah Dengan bab ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan kepada kita Bahwa seorang laki-laki khususnya itu punya kewajiban untuk mengajar atau mendidik keluarganya Baik itu istri, anak, atau yang lainnya Yang kedua juga punya kewajiban untuk mendidik Amatnya, budak perempuannya Tentu dalam konteks zaman sekarang amat sudah tidak ada Maka bisa dikiaskan kewajiban untuk mendidik Para pembantunya, para karyawannya, dan lain-lain, dan lain-lain Nah, untuk menjelaskan bab ini Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 97 Saya bacakan hadisnya Ya akbarana Muhammad huwa ibn salam Haddasana al-muharibi yu qala Haddasana salih bin hayyan qala Qala amir asya' biyu haddasani Abu Burdah Ngan abihi qala Qala rasulullah sallallahu alaihi wasalam Salah satu lahum ajrani Rajulun min ahlil kitabi amanah bin abijihi Wa amanah bin Muhammadin sallallahu alaihi wasalam Wa al-abdu al-mamluku ida adda haqqallahi wa haqq mawalihi Wa rajulun kanad indahu amatun fa'adabaha fa'ahsana ta'adibaha Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha Thumma a'atakoha fatazawajaha falahu ajrani Thumma qala amir a'ataynakaha bi'wair syai'in qadukana yurqabu fi madunaha ilal madinati Kaum muslimin rahimahum Allah Yang menjadi dalil Imam Bukhari pada hadis ini khususnya yaitu Wa rajulun kanad indahu amatun fa'adabaha fa'ahsana ta'adibaha Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha Thumma a'atakoha fatazawajaha falahu ajrani Itu seorang laki-laki yang memiliki amat Itu budak perempuan Amat tersebut kemudian Dikasih pendidikan ilmu pengetahuan Kemudian dididik tentang tata krama Setelah dididik kemudian amat perempuan tersebut dimerdekakannya Setelah dimerdekakannya kemudian budak perempuan tersebut dinikahinya Nah jadi disini itu menjelaskan bahwa Seorang laki-laki itu punya kewajiban untuk mendidik amatnya Dalilnya mana? Salah satunya ini Isi hadis ini juga menjelaskan Salah satu lahum ajrani Ada tiga orang yang punya dua pahala Atau pahalanya double kira-kira ya Yang pertama Yang pertama adalah laki-laki ahli kitab Yang kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW Dia itu punya dua pahala Pahala pertama karena iman kepada kitab yang diturunkan Allah sebelumnya Misalnya kitab Injil, kitab Zabur, atau kitab Taurat Dia iman kepada kitab Injil itu satu pahala Lalu ketika Rasulullah SAW diutus Dia pun iman kepada Rasulullah SAW Itu pahala yang lain Jadi dia dapat dua pahala Satu sebagai ahli kitab Dia iman kepada kitab sebelum datangnya Rasulullah Para orang-orang Nasrani misalnya yang iman kepada kitab Injil yang asli Lalu setelah Rasulullah SAW datang Dia pun iman kepada Rasulullah SAW Yang membawa kitab Al-Qur Al-Quran itu pertama Yang kedua laki-laki yang punya dua pahala adalah Yaitu seorang budak atau hamba sahaya Pertama hamba sahaya tersebut menunaikan hak-hak Allah Dapat satu pahala misalnya Lalu yang kedua budak tersebut itu menunaikan hak-hak majikannya Dapat lagi satu Jadi dia dapat pahala double Satu dapat pahala beribadah kepada Allah Yang kedua dapat pahala menunaikan kewasiban kepada majikannya Nah lalu yang ketiga Orang yang dapat pahala double Yaitu Yaitu seorang laki-laki yang punya amat Amat itu budak perempuan Nah budak perempuannya ini kemudian dikasih pendidikan Dikasih pendidikan akhlak juga Setelah itu kemudian amatnya ini dia dimerdekakan Setelah dimerdekakan lalu dinikahinya Jadi dapat tiga pahala Pahala mendidik Pahala memerdekakan Yang ketiga pahala menikahi Kira-kira itu ya Nah mudah-mudahan bermanfaat Jadi kesimpulannya Bahwa sebagai seorang laki-laki khususnya Kita itu punya kewajiban untuk mendidik keluarga kita Dan kita juga punya kewajiban untuk mendidik Hamba sahaya kita Atau untuk mendidik para pembantu kita Untuk mendidik para karyawan kita Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati